Saya kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa? Kenapa semua tidak saya beresin sebelum saya pensiun? Tidak ada. Sekarang Om Mubet sering tidak jualan. Kenapa ya? Tidak tahu. Ya sudah, kita jalan lagi saja yuk. Ke kiri apa? Ke kanan nih? Kiri, kiri, kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Kak Juna Edi? Baik. Dewi. Saya pamit dulu, Kang. Ya. Barusan, aku salah tidak ya? Begitu sama Dija. Enggak. Tapi, aku merasa bersalah. Enggak perlu. Bu. Dija cantik, menurut aku oke. Dija baik, menurut aku juga oke. Tapi Dija ngasih harapan ke kamu, terus ternyata dia juga dekat sama lelaki lain, itu gak oke. Itu cuma salah paham. Salah paham apa? Johnny ternyata suka sama aku. Waktu aku makan, gak sengaja bareng sama temennya. Johnny merasa temennya itu nyalip dia di tinggungan. Johnny marah. Temennya itu dia hajar. Temennya itu siapa? Security yang kerja di kantor aku juga. Terus Johnny di pecat? Iya. Bagus. Kok bagus? Johnny harus dapat pelajaran. Tapi, sekarang aku jadi kasian sama Johnny. Yaudah, kamu pulang aja. Kalau kamu memang butuh waktu buat sendiri, kita ketemuannya gak usah sekarang. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Assalamualaikumnya ke temen saya yang barusan saya telepon. Bukan ke Om. 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 Masa saya dipanggil Om? Habisnya apa? Nama saya Johnny. Biza. Manggilnya jangan Om. Panggil nama aja Johnny. Gak mau. Kenapa gak mau? Aku gak punya alasan buat sengaja ngelupain dia. Aku punya hutang kebaikan sama dia. Dulu, waktu dompet aku kecopetan di angkot. Terus di hari yang sama, HP aku kena todong. Johnny yang berhasil nyari, nemuin, terus kembaliin ke aku. Utuh. Oh, bisa? Bisa apa? Nyari, nemuin, terus kembaliin dompet sama HP kamu. Gak tau. Sekarang kamu mau kemana? Mau pulang. Boleh tukeran nomor HP. Buat apa? Mungkin sewaktu-waktu ada perlu. Halo. Kamu lagi apa? Lagi bahagia. Gak. Udah salah saya nonton dagutannya? Udah. Rame gak? Gak. Saya langsung ke sana. Oke. Tadi, waktu saya telpon, John, John, ada kabar buruk. Johnny bilang, gak usah kasih tau saya kabar buruk. Soalnya kabar saya lagi buruk juga. Itu pasti karena dia baru habis dipecat jadi security. Gara-gara ngajar temennya sesama security. Perusahaan perempuan. Johnny merasa disalib di tikungan. Bukan cuma dipecat. Usaha Johnny buat mendapetin perempuan itu juga jadi berantakan. Terus, barusan dia bilang dia lagi bahagia. Itu karena apa? Dia baru kenalan sama perempuan lain. Patah tumbuh, hilang berganti. Di kopi aneh lamang. Dua. Duduk. Sudah pesen minum? Sudah. Bagaimana kabar kau bang? Sudah mulai sembuh. Saya khawatir. Ada bendera kuning dipasang di tiang listrik. Memangnya kenapa kalau kau ngobang sampai tewas? Pasti saya yang dituduh. Memangnya siapa orang yang bantai dia? Mana saya tahu. Kerja kalian cuma bermain sandiwara. Kalau kayak kemarin saya gak mau. Urusannya sampai ke kantor polisi. Iya. Saya juga gak mau. Kenapa gak mau? Kami sama Kang Mus. Kang Gobang disuruh penghiun. Di antara Bos Jamal. Kamu. Saya. Mohim. Ada Resti. Tugas dia sebetulnya apa? ATM. Maksudnya? Kalau Bos Jamal butuh uang. Dia cukup mencet Resti. Misalnya? Kemarin. Bos Jamal butuh uang buat bayar Kang Darman sama anak buahnya. Resti yang nyari uangnya. Bayar Kang Darman buat apa? Buat nyikat Gobang. Dik-dik. Murad. Pipit. Waktu kita nyikat Bubun. Cecep. Taslim. Buat ongkosnya Resti yang nyari. Nyari dari mana? Sponsor. Memangnya pertandingan sepak bola. Terus? Si Gobang mau apa? Nyoba lagi usaha lele. Tocok. Pernah perhatikan kubis si Gobang. Tapi istrinya gak setuju. Bu. Kalau Akang tetep mau usaha lele. Neneng gak mau. Mendingan Akang pulangin aja Neneng ke orang tua Neneng. Jangan gitu Atuning. Kalau jangan gitu berarti Akang harus balik ke terminal. Kan udah gak boleh sama Kang Mus. Ngomong sama Kang Mus. Akang gak berani. Bu. Ya udah kalau gak berani. Bisa bantu saya menghubungimu selihat? Saya gak punya nomernya Kang. Kamu? Sama, saya juga gak punya nomernya. Ya sudah. Kalau mesti lihat kesini bilang Idris masih di Bandung. Iya Kang. Cerebon, 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 Cerebon. Cerebon, Cerebon. Cep Когда�, sepedang, sepedang! Cep하다, sepedang, sepedang! Caman, baby! Terima kasih. Yuran. 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 Dalam seminggu ke depan, akan terjadi pengambil alian kekuasaan. Dan semua yang sedang berjalan sekarang akan menjadi milik kita. Saya duluan. Hati-hati jalan. Siap. Terima kasih. Ya. Siapin 100 kantong buat dibawa ke pasar besok. Okey. Terima kasih. Terima kasih. 83, 84, 85, 86, 87, 88. 89, 90. Terima kasih. 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 Halo, bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari Sebentar lagi, kota Bandung akan berada pada posisi membelakangi matahari Gelap Sebelum gelap, saya sudah ingin berada di rumah Duduk di teras, karena biasanya di sekitar jam segitu Teler sebuah bank yang kos dekat rumah saya akan pulang Cantik, putih, dengan rambut tergerai sebahu Cepat kamu ke sini, ke kantor pusat, laporan Siap, pos Kang Gimana muslihan Kasih tahu dia, saya mau ketemu sore ini Kang Idris mau ketemu sama Akang sore ini di tempat yang Akang tahu Ya Iya, katanya Kang Saya kenapa ya, kalau ada Kang Idris, saya takut Sama, saya juga Saya nggak punya banyak waktu, kamu mau laporan apa? Ini bos, lima dompet Lumayan Kenapa saya merasa nggak enak melihat muka kamu? Dapat berapa dompet? Nihil Kenapa? Ternyata Nyopet bersolong karir itu susah Setiap mau beraksi Suka mendadak nggak pede Begitu dipede-pedein Malah tambah gemper Grogi Itulah kenapa harus ada Academy of Bandung Copet Jadi copet nggak segampang yang dibayangkan orang Iya bos Saya mungkin harus berhenti operasi Kenapa? Saya harus belajar lagi Teknik belajar itu ada lima Pertama, melihat Kedua, mendengarkan Ketiga, membaca Keempat, bertanya Kelima, belajar dengan melakukan alias learning by doing Kamu pakai aja teknik yang kelima Siap bos Jadi copet, jangan lemah Jangan cenging Jangan manja Siap bos Besok kamu coba lagi Tapi jangan gagal lagi Siap bos Terima kasih buat laporannya Iya Kang Kang Apa? Kalau semua masalah yang sekarang sudah beres Saya mau keluar di terminal Bukan mau ikut jamal Tapi mau hidup normal Saya punya istri Punya anak Punya keluarga Kalau saya kenapa-napa Siapa yang mau ngurus mereka Saya? Saya laki-laki Saya kepala keluarga Saya punya tanggung jawab Sampai saya mati Berhenti sekarang Kalau besok Mungkin kamu sudah terlambat Assalamualaikum Waalaikumsalam Jam segini kau baru pulang Jam segini kau baru pulang Jangan langsung marah dulu watumah Salim dulu Cuk Cuk Ya Saya mau pamit pulang Iya Neng Apa? C sih manggil saya Neng Kirain manggil saya Perasaan Neng Sama C E Do Beda jauh Kenapa C E Do bisa sampai salah denger Neng Ada apa teriak-teriak Si manggil si Neng Mak Memangnya harus teriak Abis ini si Neng yang gak denger Neng denger ma Kenapa gak jawab Kenapa gak nyamperin Soalnya Neng tau Mama mau marah sama Neng Kau mau marah kenapa Si Neng jam segini baru pulang Kamu udah tanya Jam segini kenapa baru pulang Udah Tapi Neng belum jawab Tadi Neng udah mau jawab Tapi Mama malah ke depan Om Ujang manggil Mau pamit Berarti Yang salah Mama Iya Berarti yang salah kamu Jadi jawaban kamu apa? Neng sama Kofifa Jung temen yang lagi sakit Dilawat di rumah sakit Kenapa gak nelpon ngasih tau Mama? Gak ada pulsa Buat SMS Pulsanya nol Udah Gak usah ribut-ribut Gak usah marah-marah Sekarang si Neng kasih uang 50 ribu Buat beli pulsa Langit Langit sedang bagus Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu? Saya pensiun Itu karena kamu terlalu bersemangat Buat menempuh jalan baru Saya salah Bukan salah Cuma ada yang kamu lupa Seperti Seperti ketika pergi Tapi ada yang tertinggal Seberapa kacau keadaan sekarang? Sangat kacau Ini permainan yang sulit Ada penyusupan Penculikan Pengkhianatan Pengkhianatan Penipuan Fitnah Dan Banyak orang Jadi punya dendam Jadi punya dendam Bus Semua Harus selesai Bus Menemžikan Tepuk Satta boss Sari 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 Terima kasih.